Terima kasih Penyelidikan kasus seorang gadis ABG yang ditemukan di Kebun Tomat Barga dalam kondisi luka parah akhirnya terkuak Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Pores Jimahi menangkap dua orang pelaku yakni NA berusia 27 tahun dan NN berusia 17 tahun NA mengakui bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap korban MK Kepore Simahi AKBPM Yoris membenarkan bahwa pelaku sempat melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap korban MK Dan ketika itu saudara NN dan juga saksi diperintahkan oleh saudara Nanang untuk membeli makanan dan juga rokok Ketika mereka pergi tersangka Nanang membawa korban ke satu daerah dengan menggunakan sepeda motor Dibawa ke daerah Cepageran juga di pinggir kebun dan dilakukanlah penganiayaan terhadap korban Dilakukan pemukulan terhadap wajah korban dan juga ditusuk dengan menggunakan batang bambu yang mengenai pipi sebanyak 4 kali Sehingga mengakibatkan luka robek dan juga lobang di seputaran pipi Dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan terluka, korban disetubuhi oleh tersangka Nanang sebanyak 3 kali Polisi menyita barang bukti di antaranya sandal yang digunakan tersangka, bilah bambu dan sepeda motor Pelaku dijerat dengan pasal 76 perlindungan anak karena melakukan pencabulan di bawah umur Dan ancaman pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara Seorang gadis ABG ditemukan warga di kebun tomat dalam kondisi mengalami luka parah Atas laporan warga, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi kejadian perkara Dan mendapati korban berada di bawah tumpukan bambu dan membawa ke rumah sakit